Oke, dan sekarang selanjutnya ya, kita ada suatu bentuk kedekatan yang lain ya, kedekatan batin antara seorang ibu dengan seorang anak yang sudah dinantikan sekian lama akhirnya lahir. Ya, ada kabar dari Tia Aristea, tapi berkesempatnya sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Kembali lagi di Insert Pagi, aduh pasti nungguin udah kangen banget sama kita. Bukan sama kita, sama berita ini sebenernya, tapi sedek banget sih ya. Karena kita tahu banget perjuangannya Tia Aristea dengan program IVF, sampai akhirnya dia juga bisa mendapatkan seorang anak yang sudah lahir kemarin ya, kalau nggak salah hari Kamis lahirnya ya. Pastinya kita ingin mengucapkan selamat nih, tapi setelah lahiran kan biasanya persiapan lahiran. Persiapan pas udah. Biasanya orang, biasanya orang mempikirkan kalau lahirkan itu udah selesai, urusan Tia. No, no, no. Perjuangan baru dimulai. Bersiap-siap, welcome to the club, ya kan? Katanya udah persiapan, mau ngasih asih eksklusif. Good, good, good. Terus juga nggak pake babysitter katanya, pengen di semua sendiri. Rempong to the max ya, pokoknya kita pasti doakan semuanya lancar-lancar saja. Dan seperti kata Omes, welcome, welcome, welcome to the club, welcome to the begadang club ya. Tapi kan, masih sampai saat ini. Makanya tadi, tapi kayak begitu ya. Masa ini kita dengar curhatan ibu baru kita ya. Penantian Tia Aristia dan sang suami Irfan Ratinggang untuk menimang momongan kini akhirnya telah terwujud. Ketika pada hari Kamis lalu, tepatnya tanggal 4 Agustus, anak pertama Tia dan Irfan lahir melalui proses persalinan sesar di sebuah rumah sakit yang berada di kawasan Jakarta. Melihat sang buah hati lahir ke dunia dengan sehat dan selamat, kebahagiaan serta perasaan harut Tia dan Irfan pun seakan sudah tak terbendung lagi. Hal ini dirasa wajar. Mengingat bagaimana besarnya usaha serta perjuangan Tia dan suami untuk bisa memiliki momongan. Mulai dari awal menjalani proses bayi tabung, hingga akhirnya anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki lahir ke dunia. Harusnya tuh kita di belasan 14-17 Agustus ya, udah beli baju beraputih segala macem. Ternyata 36 weeks, aku pecah ketuban ya, jam setengah 5 pagi pecah ketuban. Kita masih santai karena memang udah belajar untuk relax, gak terlalu panik. Karena kan memang masih ada waktu, kalau udah ada pecah ketuban juga masih ada waktu 12 jam kan gitu. Cuman udah kontraksi juga, jadi kita langsung lapor dokter. Ke rumah sakit, sampai di rumah sakit diukur tuh, diukur kontraksinya udah teratur belum? Udah dari 10 menit sekali, lanjut ke 5 menit sekali, lanjut ke 3 menit sekali kontraksinya, masih membukaan satu. Yang itu banyak kan udah terus menyalir ya. Dan gak lama kemudian dokter datang, dicek, posisi bayinya juga masih agak jauh di atas ya. Jadi kalau memang untuk normal, kemungkinan besar sulit walaupun udah diinduksi juga. Jadi akhirnya kita kan yang paling penting nomor satu adalah keselamatan ya. Akhirnya kita berdua memutusin untuk sesar itu. Beratnya 3,1 ya? 3,1. Panjangnya? Panjangnya 46. 46. Seneng banget. Ini udah aku juga kan gak gampang ya dapetin kanakannya. Kita bayi tabung, Alhamdulillah lahir. Selamat, sempurna, sehat ya. Bahagia karena kini keluarga kecilnya sudah semakin terasa lengkap dengan hadirnya seorang putra yang sangat lucu. Dia dan Irfan pun tak lupa menyematkan nama yang syarat akan doa dan makna untuk sang puah hati. Nama Muhammad Kanakara Pinggang pun menjadi pilihan pasangan yang telah menikah selama 2 tahun itu untuk disematkan kepada jagoan jelitnya tersebut. Namanya anak kita Muhammad Kanakara Pinggang. Artinya apa ya? Artinya Kanaka itu anak laki-laki ya. Laki-laki. Dalam bahasa India emas ya. Iya emas. Karena buat kita kanakan seperti emas. Susah dicarinya ya. Alhamdulillah tapi dapat. Alhamdulillah. Kalau nama depannya Muhammad, karena juga pas pengen dapet baby, baca-baca doa, ya kalau lebih baik kan kalau memang punya anak laki-laki, ada nama Muhammadnya ya. Kebetulan ayahnya juga Muhammad. Ada. Muhammad Irfan Ratinggang. Nama belakangnya Ratinggang. Jadi Muhammad Kanakara Ratinggang. Meski kondisi kesehatan Tia Aristia belum pulih benar pasca menjalani proses persalinan cesar, namun Tia berusaha untuk melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. Tiani menyusui serta menjalankan program asih eksklusif pada Sang Putra. Sebisa mungkin asih eksklusif gitu. Aku juga tadi udah mulai diperah juga, karena kan masih kolostrum ya? Kolostrum. Kolostrum gitu, ditaruh di kayak suntikan gitu buat tambahan lagi. Terus nanti juga mau coba dengan pompa juga gitu. Tapi yang utama bayi pasti keputing dulu. Untungnya dari awal asihnya udah keluar ya ya? Iya Alhamdulillah. Terus juga walaupun proses lahirannya cesar, tapi pada saat bayinya keluar langsung nempel sama ibunya sejaman ya? Langsung inisiasi menyusui dini. Tak hanya berusaha menjamin masa depan Sang Putra dari sisi kesehatan saja dengan menjalankan program asih eksklusif, sebagai orang tua, Tia dan Irfan pun berkomitmen untuk bisa sepenuhnya mengurus dan membesarkan putranya tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, sekeluarnya dari rumah sakit nanti, Tia dan Irfan pun mengaku belum akan menggunakan jasa babysitter. Dan akan berusaha semaksimal mungkin belajar menguruskan Naka secara mandiri, agar ikatan batin yang terjalin bisa semakin menguat. Kan kebetulan juga kita langsung pindah ke rumah mamaku dulu ya, karena pastinya butuh yang ada yang bantuin gitu, takutnya kalau kita berdua banget. Masih benar-benar belum paham kan, belum ngerti. Gitu, paling kalau misalnya yang bantuin, bantuin cuci-cuci popok aja ya. Pengennya benar-benar kita langsung ya. Meningnya benar-benar ya? Ya, kan masih belajar pelan-pelan. Pelan-pelan lah semuanya gitu, semuanya belajar. Yaaay, welcome baby kanaka. Yaaay, apalagi bahagiannya orang tuanya katanya mau ngasih AC eksklusif, terus dia pengen mencurahkan waktunya. Ya, kalau memang sempat dan bisa, semuanya sendiri. Betul, tampak bantuan babysitternya. Tergantung pekerjaan, sebalik lagi ya. Tapi kalau seperti itu, wah bondingnya tuh kayaknya ya. Wah, seru banget. Selamat datang baby kanaka. Yaaay, selamat. Selamat datang begadang. Selamat datang gak nonton film ke bioskop. Gak boleh nonton film dulu. DT agak susah. Hidup dalam daster dan kemea baju-baju berkancing depan. Kantong mata, gak bisa ke salon. Kuku pendek terus. Banyak deh ya pokoknya ya. Aduh, mama panda deh pokoknya ya nanti ya. Aduh, matanya apa segala macem. Dan, papa, jangan tertaruh. Karena papa harus menunggu. Ini mama yang sangat sensitif. Iya dong, bikinnya sama-sama juga. Ngurusnya harus sama-sama juga. Tanggung jawab. Wah, padahal film lagi bagus-bagus lagi nunggu bioskop. Oke, baik-baik-baik. Lanjutkan saja ya. Panjang ya. Ini sering pengalaman. Ini sering pengalaman. Ini ngomongin soal orang tua dan anak. Kalau ini udah gede-gede. Bisa nonton bareng. Jalan-jalan bareng, mbak. Nah, udah lebih enak ya. Sekarang ada siapa sih? Emang lagi ajak nonton? Tegra, Bekti, Darabila Jelita, dan dua anaknya tercinta. Katanya ngajak mereka nih weekend kemarin jalan-jalan untuk nonton sirkus. Wah, nonton sirkus seru banget. Ada binatangnya, ada atraksinya, ada merchandise. Kira-kira gimana ya respon dari anak-anaknya melihat semuanya itu? Kan ada yang senang, ada yang mungkin takut. Bener, langsung saja kita lihat ini dia beritanya untuk Anda. Di waktu weekend seperti ini memang akan lebih menyenangkan jika dapat melakukan kegiatan bersama dengan keluarga ataupun orang-orang terdekat. Hal ini juga yang tampaknya ada di pikiran Indra Bekti, di mana kemarin pria yang akrab di Sapa Bekti tersebut terlihat mengejak serta istri serta kedua buah hatinya, Davania, dan Amabel untuk menyaksikan sebuah pertunjukan sirkus di kawasan Tanggerang. Jadi kita mengajak keluarga dan juga sahabat untuk melihat sirkus oriental ya bunda. Terus kita, apa namanya, ya kalau boleh dibilang ini mengingatkan masa kecil. Aku dulu sempat sama mamah, almarhumah mamah ya, itu nonton sirkus. Di ujung banget ya dapatnya. Terus nonton itu jauh gitu. Jaman dulu tepatnya di Senayan apa gitu. Sekarang bisa nonton langsung lagi gitu, itu kayak mengingatkan masa-masa kecil gitu. Terus tadi sempat... Saya juga. Kita diajak interaksi gitu, yang mau dilempat-lempat itu. Terus anak-anak merasa sedih melihat ayahnya digituin ya. Bukan hanya Indra Bekti yang sukses dibuat bahagia dan bernostalgi akan kenangan masa kecilnya. Tanpa disangka-sangka, bukannya merasa takut, kedua putri kecil Bekti pun terut merasa sangat senang dan antusias menyaksikan pertunjukan sirkus untuk yang pertama kalinya. Iya lah, karena pasti anak-anak suka sama binatang, terutama pasti di sirkus mungkin ada binatang langsung mereka ya. Kita ngomongin sirkus, mereka udah langsung ya. Oh, elephant. You like it? Yeah. What do you like it? About what? Um, elephant. Oh, the elephant. You like the elephant? Yeah. And then the dog? Yeah, oh lion. Oh, lion. Oh, lion. Tiger, tiger, right? Tiger. Oh, tiger. She likes the tiger, yeah, yeah, yeah. Sebagai orang tua yang memang memiliki kewajiban untuk mendidik anak, kegiatan Bekti dan keluarga di akhir pekan ini, rupanya juga ia selipkan kegiatan bersifat edukatif untuk kedua puah hatinya, dengan memperkenalkan dan memperlihatkan beberapa hewan hidup secara langsung, yang tentunya dapat menambah ilmu dan pengalaman bagi kedua putrinya. Ini kan experience ya, pengalaman. Kalau bisa memang dalam hal ini, kita mesti sering-sering memberikan pengalaman yang berbeda, gitu. Kita lihat tuh kalau biasanya mereka nonton TV, gitu kan, nonton binatang itu dari TV, nonton orang itu dari TV yang seru-seru, gitu. Nah, sekarang, kalau sekarang mereka melihat secara langsung, gitu. Jadi, berasaan, apa, Ivorianya, gitu, rasanya mereka bisa, apa namanya, interaktif langsung dengan badutnya tadi, dengan binatangnya, ya. Kita membuat kita ditutup kalaman sih buat keluarga juga, pastinya buat anak-anak, mereka punya suatu, apa namanya, tontonan yang berbeda, gitu, biasanya. Dan kemudian juga dapat pendidikan sih, pendidikan-pendidikan bahwa, ya, kita harus menyaini binatang, kita harus, apa namanya, peduli sama hewan, gitu. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!